hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gua di imamotovlog ya oke guys jadi di kesempatan kali ini kita akan bahas sesuatu yang agak viral ya yang mungkin user-user motor sudah pada pakai dan buat teman-teman semua yang baru gabung jangan lupa like comment dan subscribe ya dan jangan lupa juga buat di share ke teman-temannya oke langsung saja guys jadi langsung aja kita bahas di depan kita udah jelas ini ada barang yaitu pond holder ya pond holder dari brand gub dan disini gua sudah sebenarnya dulu sudah pernah cari sih tapi di merk lain ya dan itu kualitasnya kurang ya dan juga ada juga sih eh murah-murah itu yang bahan plastik itu cuman kurang recommended banget sih buat dipasang karena takutnya patah atau diambil orang gitu soalnya takutnya handphonenya handphonenya nanti dia saat orang bisa keambil gitu kalau yang bahannya plastik jadi kita cari yang kualitasnya juga lumayan bagus langsung saja kita buka ya ini dia pond pond holder nya pond holder dari brand gub nah ini dia penampakannya disini kita sudah dapat kunci L2 sama ini penjepitnya ini karet atau apa belum tahu sih nanti kita buka ya teman-temannya dan disini ini juga ini dapat dudukan buat pond holder nya seperti ini ya teman-teman bahannya besi dan ini buat yang dipasang ke pond holder nya dan ini ini bisa diputar ya teman-temannya sesuaikan posisi arah HP nya mau diposisikan di seperti apa bisa dan ini sangat kuat sekali enggak apa ya enggak mudah letoi gitu loh oke langsung saja kita tunjukin artis utamanya disini kita ada kertas-kertas kayak gini ini apa ini ya inilah enggak tahu ya bahasanya bahasa Cina gitu nah disini sudah ada panduannya cara pemasangannya dan sebagainya nah disini udah jelas nih pond holder speculation bahasa Inggris kalian bisa artikan sendiri ini ada bahasa Cina ini produknya seperti ini bahannya metal ini cara pemasangannya Hai cara perakitannya ya temen-temen ya ini bisa langsung dipakai kan di stang secara langsung kalian enggak perlu bukan seperti ini tapi untuk metik dan motor-motor yang lainnya kalian butuh ini coba kita lihat ya ini intinya adalah pengganti stang utama ya Hai ini juga bahannya besi jadi Insya Allah kuat finishing rapi ya teman-temannya jadi bagus ini dijual terpisah tidak satu paket dengan ponholder nya tadi oke lanjut lagi ini cara pemasangannya itu tinggal kita bisa secara langsung ke stang seperti ini bisa memang peruntukannya itu secara langsung ke stang cuman kita karena motor kita itu motor metik jadi stangnya kan di dalam tuh jadi kita perlu yang namanya dudukan seperti ini kalian harus pilih-pilih bener yang paling kuat ya yang bahannya besi gitu oke ini cukup ini kita langsung buka aja ponholder nya ya temen-temen nih bahannya bener-bener besi ya CNC oke langsung saja kita rakit ini ada karetnya ini nanti karetnya ini ditempel di bagian sini ya temen-temen langsung saja kita tunjukkan cara penempelannya di bagian samping-samping sini ya temen-temen ya biar enggak ada baret ya temen-temen ya ya temen-temen ya selamat menikmati kurang lebih seperti ini buat penumpang hp nya nanti biar tidak langsung ke besi jadi biar hp nya nanti tidak lecet yang sudah pakai softcase mungkin sudah aman tapi ini buat cadangan saja mungkin kan belum pakai softcase bisa lebih aman ini satu lagi itu disini pokoknya terserah pokoknya di arah samping kanan kiri ini kayaknya sudah cukup satu atas ini juga kasih satu biar lebih aman selamat menikmati oke untuk informasi saja ini harganya itu di kisaran seratus berapa kemarin ya di shopee itu banyak lah pokoknya itu harganya kebanyakan itu seratus lebih ya dan kemarin itu dapat harga seratus 38.000 sudah sama ini sudah satu paket sama dudukannya ini untuk dudukannya ini cara pemasangan nyanti nanti saya kasih tahu ya teman-teman kita tempel tempel dulu aja ini yang paling menyenangkan adalah menempel kita taruh disini disela-sela ini teman-teman kalau gak kelihatan disini ya pokoknya biar hp-nya gak baret gitu aja intinya nah kalau sudah terpasang seperti ini satu dua tiga empat gak kelihatan empat lima enam mereknya gub pro p30 ini cara gesernya seperti ini ini kita tinggal kita putar aja ini sudah bergeser ya teman-teman nah tinggal kita masukin hp-nya gitu sebagai contoh sebentar saya ambilin hp dulu nah untuk cara pemasangannya itu seperti ini sorry teman-teman soalnya belum ada tempat buat review jadi kita langsung ke motornya saja nah itu kita tinggal masukin seperti ini nah ini kurang masuk kita bisa lebarin lagi sedikit seperti ini teman-teman tinggal kita kencangkan lagi karena kita tadi sudah pasang karet disini nah fungsinya itu seperti ini ya teman-teman kelihatan banget kan ini untuk mencegah hp kontak langsung dengan besi tadi biar enggak lecet dan juga enggak menimbulkan suara ketar ini kita tinggal kencangkan nah nanti penampakannya seperti ini pas sih ya pas banget sama posisi hp-nya pas oke kita lepas dulu kita coba rakit ke sama bracket-nya dulu kita rapatin kembali seperti semula kita buka dulu karet-nya ini sama kunci L-nya kita dapat apa aja dapat kunci L dapat baut dua buat yang di belakang sama ini dudukan ini ini buat kestang buat kestang disini kita dapat dua buat cadangan oh bukan buat cadangan tapi buat milimeternya itu beda ketebalannya berbeda ketebalannya ini lebih tipis dan ini lebih tebal jadi nanti stangnya bisa masuk gak perlu ganjel-ganjel lagi misal kesini kedudukan yang ibaratnya stang tadi itu kita bisa pakai yang ini ini pas ya nah kalau kita pakai yang ini ini kan longgar teman-teman jadi kita sudah dapat dua opsi gitu yang perlu kita gak perlu pusing-pusing lagi gitu oke langsung saja kita buka dulu ini kita sudah dapat kunci L2 tinggal kita buka aja kita taruh nah ini kita bisa pasang disini ya teman-teman nanti kita tinggal kencengin disini nanti kita mau potong ini atau enggak terserah untuk bagian ini yang disekat ini ini kayaknya mending kalian lepas aja sih ya nanti biar posisinya kanan kiri itu bisa sama ini mudah seperti ini kalau kalian merasa ribet kalian bisa pakai isolasi walak-walek atau double tip ya teman-teman biar enggak lepas lepas ininya sementara kita baut lagi langsung saja kita pasang ke pond holder langsung ini kita tinggal baut di belakangnya seperti ini karena kita sudah dikasih sama boltnya jadi kita tinggal pasang bolt L ya teman-teman kita juga sudah dapat kunci L nya setelah yang satu terpasang kita buat lagi yang sebelah nya nah jadi seperti ini ya teman-teman untuk pemasang nya pond holder nya seperti ini nah ini tinggal kita pasang nah ini dipasang di dudukan sepian ya semisal dudukan sepian baut ini dudukan sepian itu disini seperti ini nanti kita tinggal pasang seperti ini sudah pasti kuat dan tidak keter ya teman-teman jadi tinggal nah jadi tinggal pasang didudukan didudukan sepian seperti ini sudah jadi gitu untuk pemasangannya ini nanti dilepas ya itu variasi nanti bisa pasang seperti ini atau di sebelah sini ke depan tinggal kita puter pond holdernya nah untuk pemasangannya itu langsung saja kita pemasang pertama kita harus pas duduk begini ini bekas peyong nanti kita gencel pakai ini biar dia lebih tinggi ya teman-teman tinggal kita lepas seperti ini ini karena sudah dikasih lem sedikit jadi agak susah biar tidak lepas kemudian kita lepas dulu bolt yang disini menggunakan kunci L6 menggunakan kunci L6 karena ini sudah variasi ini kalau dudukannya kita taruh disini secara langsung ini gak bisa ya teman-teman karena ini langguk ke bodi disini jadi kita harus cari akal-akalan buat dia lebih tinggi mungkin pakai dudukan spionnya untuk simulasi mungkin bisa pakai ini nanti kita bisa cari baut 14an ya buat ganti ganjalnya disini biar kita kalau mau pasang spion bisa lebih mudah ini buat simulasi saja untuk pergandaran cara pemasangannya ya teman-teman nah untuk font holder nya itu seperti ini bisa diposisikan bisa diposisikan seperti ini jadi nanti hasil gambarnya bisa lurus atau diposisikan lebih ke atas seperti ini sesuaikan keinginan kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya buat atur posisi ini selamat menikmati selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and goodbye selamat menikmati selamat menikmati